Saat ini Pilkada Serentak 2018 telah memasuki tahapan kampanye. Polres Simahi pun mengerahkan petugas khusus yang melekat pada masing-masing paslon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat. Polres Simahi mengerahkan 352 personil yang dibantu anggota Kodim 0609 untuk mengamankan Pilkada Serentak, termasuk petugas khusus yang melekat pada masing-masing pasangan calon, petugas KPU, dan Panwaslu. Selain itu, Polres Simahi juga akan mempersiapkan pengamanan kota. Pematangan pengamanan akan dihadiri langsung Mabes Polri dan diadakan di lapangan Brigif Kota Simahi Kamis ini. Kemudian untuk kesiapan kami dari TNI Polri kami bersinergi dengan Satgas Tripatra juga sudah kami bentuk. Nanti hari Kamis juga akan ada siswam kota, beladi siswam kota yang kedua kali. Untuk Cimahi ini kita melaksanakan dua kali, yang akan dihadiri langsung oleh pejabat jabat dari Mabes Polri. Kali ini membackup tugas daripada pihak kepolisian. Tadi kita juga melaksanakan kegiatan penandatanganan deklarasi damai yang ditandatangani oleh ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Dan kami juga mengimbau kepada calon Bupati dan Wakil Bupati untuk turut serta menjaga kondusivitas di wilayah KBB. 15 Februari merupakan hari pertama masa kampanye para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat pasca pengundian nomor urut. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV